Apakah ciri-ciri dari sebuah kultus yang menggunakan teknik brainwashing atau cuci otak untuk mempengaruhi dan mengontrol pengikutnya? Menurut buku, Thought Reform and the Psychology of Totalism, A Study of Brainwashing in China, yang ditulis oleh Robert J. Lifton menjabarkan, adanya delapan ciri-ciri dari teknik brainwashing. Ciri pertama yang telah dibahas di video nomor 207 adalah manipulasi mistis, yaitu membahas bagaimana sebuah kelompok kultus mengklaim secara sepihak memiliki sesuatu yang spektakuler, spesial dan bersifat mistis. Dan ciri kedua yang akan dibahas di video ini adalah dispensing of existence. Apakah dispensing of existence itu? Dan apa buktinya tanda kedua teknik cuci otak ini, bisa ditemukan di dalam ajaran Saksi Yehua dan Gereja Katolik Roma. Saksikan terus video ini sampai tuntas, agar Anda tidak salah paham. Di dalam video ini, akan membahas poin kedua dari teknik program cuci otak atau brainwashing yang biasa digunakan oleh pemimpin kultus untuk mempengaruhi dan mengontrol pengikutnya. Teknik ini disebut sebagai dispensing of existence. Dan Robert J. Lifton mengatakan, kelompok ini mempunyai hak prerogratif untuk memutuskan siapa yang mempunyai hak untuk hidup dan siapa yang tidak. Hal ini biasanya tidak bersifat harafiah, namun berarti bahwa mereka yang berada di dunia luar belum terselamatkan, tidak tercerahkan, tidak sadarkan diri, dan harus masuk ke dalam ideologi kelompok tersebut. Jadi menurut Robert Lifton, pemimpin kultus mengklaim memiliki hak khusus, yang tidak dimiliki oleh pengikutnya, di mana pemimpin kultus bisa menentukan siapa yang memiliki hak untuk hidup, atau selamat, dan siapa yang tidak. Pengertian hak untuk hidup atau tidak, atas kehidupan anggota itu, tidak selalu dalam pengertian secara harafiah, melainkan bisa dalam pengertian kiasan. Misalnya dalam sebuah kultus agama, pengertian kematian, bukan dalam arti pengikutnya itu mati secara fisik, sebagai sebuah hukuman, tetapi dapat berupa hukuman kekal, yang akan pengikutnya itu peroleh di masa depan. Jadi singkatnya, jika anggota kultus itu mengikuti, tetap setia dan mentaati pemimpin kultusnya, maka anggotanya itu akan beroleh keselamatan kekal. Sebaliknya, jika anggotanya tidak taat, tidak setia dan keluar dari keanggotaan kelompoknya, maka ia akan beroleh hukuman atau mati kekal. Jadi kehidupan atau keselamatan kekal dari pengikutnya itu, ditentukan dan berpusat kepada pemimpin kultusnya. Nah, sekarang kita kaji ajaran saksi-saksi Yehua yang mengajarkan tentang hal ini. Kita lihat sebuah majalah Menara Pengawal edisi tahun 1982, yang mengatakan, Sikap saudara terhadap saudara-saudara, Kristus yang terurap, yang seperti gandum, dan perlakuan yang saudara berikan kepada mereka akan menjadi faktor yang menentukan, apakah saudara akan masuk ke dalam hukuman yang kekal, atau menerima hidup yang kekal. Buktikanlah diri saudara sebagai rekan yang loyal dari golongan, gandum, yang terurap, hamba yang setia dan bijaksana, yang dilantik oleh Kristus untuk menyediakan makanan rohani pada waktunya. Di dalam kutipan ini, pemimpin tertinggi saksi Yehua, yang disebut dengan istilah, sebagai saudara-saudara Kristus yang terurap, atau hamba yang setia dan bijaksana mengatakan, bahwa hukuman dan hidup yang kekal itu, ditentukan oleh sikap dan perlakuan dari jutaan anggotanya, yaitu saksi-saksi Yehua, terhadap pemimpin mereka. Melalui kutipan itu, kita mengetahui bahwa keselamatan kekal, dari jutaan saksi-saksi Yehua dipengaruhi, dan dikontrol oleh sikap dan perlakuan jutaan saksi Yehua, kepada pemimpin mereka. Jutaan saksi Yehua percaya, bahwa pemimpin mereka bisa menyelamatkan. Jika jutaan saksi Yehua bersikap baik, loyal dan tunduk kepada pemimpin mereka, maka mereka beroleh hidup kekal. Jika sikap dan perlakuan buruk kepada pemimpinnya, maka para saksi Yehua akan beroleh hukuman kekal. Sekarang kita tahu, bagaimana teknik pemimpin saksi Yehua mempengaruhi dan mengontrol kehidupan jutaan anggotanya, agar mau tunduk dan bersikap loyal kepada pemimpinnya. Tentunya di dalam ajaran Kristen, apa yang diajarkan oleh saksi-saksi Yehua ini, yaitu keselamatan atau hukuman kekal ditentukan oleh pemimpin saksi Yehua, memiliki dua masalah besar. Yang pertama ajaran ini, adalah ajaran bidat, karena keselamatan atau hukuman kekal itu, hanya bisa diperoleh melalui Tuhan Yesus. Manusia-manusia seperti pemimpin saksi-saksi Yehua, tidak memiliki hak untuk memberikan keselamatan atau hukuman kekal. Dan kedua, dengan pengakuan pemimpin saksi Yehua itu, yaitu bisa turut memberikan keselamatan dan hukuman kekal, maka berarti pemimpin saksi Yehua telah mengambil kemuliaan Allah, karena hanya Allah saja yang bisa memberikan keselamatan kekal. Dengan demikian, secara tidak langsung, para pemimpin saksi-saksi Yehua adalah para penghujat Allah, dibandingkan sebagai hamba-hamba Allah. Nah, bagaimana dengan ajaran Gereja Katolik? Mari kita lihat sebuah pernyataan dari Paus Bonifasius ke-8, Unam Sangtam, yang dikeluarkan pada tanggal 18 November tahun 1302, secara ex-katedra, yang mengatakan, Sekarang, oleh karena itu, kami menyatakan, kami memproklamasikan, kami mendefinisikan bahwa adalah suatu hal yang diperlukan secara mutlak, untuk keselamatan bagi setiap makhluk manusia untuk tunduk kepada Paus Roma. Di dalam kutipan ini, Paus Bonifasius ke-8, menyatakan bahwa, keselamatan manusia itu bergantung ketundukannya kepada Paus Roma. Nah, ada dua hal menarik dari pernyataan Paus Bonifasius, yang perlu kita kaji. Pertama, pernyataan Bonifasius yang dibuat secara ex-katedra itu, yaitu adalah suatu hal yang diperlukan secara mutlak, untuk keselamatan bagi setiap makhluk manusia untuk tunduk kepada Paus Roma, dibuat karena adanya konflik antara Paus Bonifasius dengan Raja Philip IV dari Perancis, mengenai masalah perpajakan, di mana Raja Philip IV yang menolak otoritas Paus Bonifasius. Ini kata Katolik Dictionary, bula kepausan Paus Bonifasius ke-8, dikeluarkan tanggal 18 November tahun 1302, sebagai jawaban atas Philip IV dari Perancis, yang menyangkal otoritas Paus. Hanya kalimat terakhir yang merupakan doktrin, yang tidak dapat diubah, di mana Bonifasius menyatakan, kami menyatakan, mengatakan, mendefinisikan dan menyatakan, bahwa keselamatan setiap umat manusia mutlak perlu tunduk pada Paus Roma. Dan tentunya, pernyataan ex-katedra dari Paus Bonifasius itu, yaitu keselamatan kekal seseorang ditentukan oleh ketundukannya kepada Paus Roma, memiliki dua dampak. Pertama, banyak umat Katolik menganggap pernyataan Paus itu adalah sebuah hoaks. Dan untuk membuktikan, bahwa pernyataan ex-katedra Paus Bonifasius itu masih berlaku sampai saat ini, kita lihat sebuah situs Katolik, yang sangat kredibel berjudul, Sejak Kapan EENS Diajarkan Oleh Gereja Katolik? Di poin nomor 9, memuat pernyataan Paus Bonifasius ke-8 itu, yang berbunyi, Kami menyatakan, mengatakan, menetapkan, dan mengumumkan bahwa adalah mutlak penting bagi keselamatan setiap manusia untuk berada di bawah pengaturan Imam Agung Roma. Perhatikan situs Katolik ini menerjemahkan pernyataan Paus Bonifasius itu sedikit berbeda, yaitu menjadi, keselamatan setiap manusia untuk berada di bawah pengaturan Imam Agung Roma. Padahal, teks aslinya berbunyi, keselamatan bagi setiap makhluk manusia untuk tunduk kepada Paus Roma. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa terjemahan itu dibuat berbeda? Dan ini dugaan saya, yaitu jika diterjemahkan, bahwa keselamatan setiap manusia dikaitkan dengan ketundukannya kepada Paus Roma, maka pernyataan Paus itu adalah sebuah pernyataan yang kontroversial, karena tidak memiliki dasar Alkitabnya. Oleh karena itu, pernyataan Paus itu perlu diperhalus. Kedua, menurut saya ini menariknya, yaitu pernyataan ex-Katredra dari Paus Bonifasius itu dibuat, saat ia berkonflik dengan Raja Filip keempat. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, dan menduga-duga, apa sih motivasi Paus Bonifasius mengeluarkan pernyataannya, yang menghubungkan keselamatan kekal seseorang, dengan ketundukan kepada posisinya, sebagai Paus Roma. Nah, saya persilakan Anda, sebagai penonton channel ini menyampaikan pendapat di kolom komentar. Poin kedua, dan rupanya, masalah ketundukan atau ketaatan umat Katolik kepada Pausnya untuk memperoleh keselamatan, merupakan salah satu ajaran yang cukup sentral, di dalam ajaran gereja Katolik Roma. Sebagai buktinya, mari kita lihat satu lagi kutipan pernyataan dari Paus Clemens keempat, yang mengatakan, Tidak seorang pun, tidak seorang pun di luar iman dari gereja dan ketaatan kepada Paus Roma dapat diselamatkan pada akhirnya. Bagaimana menurut Anda mengenai topik video ini? Apakah ketaatan dan ketundukan kepada pemimpin saksi-saksi Yehua, ataupun kepada Paus gereja Katolik Roma, bisa menyelamatkan pengikutnya? Dan bagaimana konsep keselamatan yang diajarkan Alkitab? Silahkan Anda berkomentar.